Bayi kembar siam berjenis kelamin laki-laki, buah hati dari pasangan Ayu Wandira dan Erwin, berhasil ditangani oleh RS UDAM. Padahal sebelumnya sempat diinformasikan dari salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta, bahwa bayi tidak akan bertahan lama karena banyak mengalami komplikasi. Wakil Direktur Keperawatan Pelayanan dan Penunjang Medik RS UDAM, Dr. Imam Gozali mengatakan, bayi tersebut masuk sebagai pasien Abdul Muluk dengan keluhan gangguan pernafasan. Oleh tim medis melakukan pemeriksaan lanjutan dan menemukan permasalahan pada sistem metabolisme yang mengharuskan tindakan mendesak akibat bayi tersebut tidak memiliki anus. Tindakan pembedahan perut bagian samping dilakukan sebagai saluran keluar sementara mekonium agar tidak menimbulkan infeksi. Pihaknya berencana akan melakukan operasi tahap kedua, yaitu pembuatan anus permanen bila bayi sudah dalam kondisi stabil dan memenuhi persyaratan berat badan minimal. Pasca penanganan darurat yang dilakukan tim RS UDAM, saat ini kondisi bayi kembar siam tersebut sudah dalam keadaan stabil dengan refleks positif. Penanganan kasus ini turut menjadi atensi Gubernur Provinsi Lampung, Rinal Junaidi, sebagai komitmen untuk membantu masyarakat. Diharapkan keberadaan fasilitas rumah sakit tipe A, RS UDAM, mampu menunjang penanganan kasus tersebut di Provinsi Lampung. Bayi ini terlahir istimewa ya, satu badan dengan dua kepala. Hari ketiga itu, dia masuk ke Abdul Muluk dengan respirasi gangguan pernafasan. Namun, pekacapannya masih baik ya, menghisapnya baik, refleks menelan baik. Dan dalam pemeriksaan dokter beda anak, bawasannya ini harus dilakukan tindakan yang mendesak dan tidak bisa ditunda. Sehubungan selama tiga hari dia nggak bisa pup, nggak bisa buang BAB karena dia nggak punya lobang anus. Sehingga mekonium atau hasil metabolisme ketika dia di dalam kandungan itu menumpuk. Ini harus dibuang gitu, harus dibuang. Untuk mencegah timbul infeksi, bukan tindakan sito. Dan mendesak untuk dilakukan life shaping dengan cara membuka perut sampingnya supaya keluar kotorannya. Dan di tahap kedua nanti, kita akan membuatkan anus yang permanen. Dan selama perawatan di Abdul Muluk, Alhamdulillah, kita punya tim perinatologi yang memang sudah teruji. Waktu itu kan kita pernah melakukan juga pemisahan bayi. Sementara ini kondisinya stabil, bagus, memang masih disupport oksigennya. Orang tua bayi Erwin mengatakan, gangguan kesehatan mulai nampak saat janin berusia enam bulan di kandungan. Pihak keluarga memutuskan untuk membawa bayi ke RS UDAM pada 31 Maret 2024. Dan sudah mendapat penanganan operasi pembuatan kolostomi abdomen di sebelah kiri pada tanggal 4 April 2024 lalu. Dirinya sangat berharap agar bayinya selalu mendapat penanganan terbaik dan cepat membaik. Dan ia berharap kepada pemerintah agar terus memberikan dukungan bagi pengobatan bayinya. Semoga dengan adanya rumah sakit Abdul Muluk yang sudah lama ya. Ya kebetulan saya baru ini sih ke sini. Semoga saja bisa masih pelayan yang lebih baik lagi. Lebih tidak terlalu banyakkan pasien. Semoga saja untuk sementara ini sampai hari ini saya tidak merasa kemungkinan sama penuh sakit. Semuanya ini berlakukan sama melihat pasien-pasien yang lain. Kita juga tadi sharing-sharing sementara-sementara ini sudah semuanya baik perawannya. Siti Saskia Salamah melaporkan.